. Indramayu, warga di blok perangan desa Sliek Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Tengah dihebohkan dengan keberadaan sebatang pohon pisang. Pohon yang berada di blok perangan desa Sliek Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu memiliki bentuk penampilan berbeda dengan pohon pisang pada unumnya. Jika biasanya buah pisang tumbuh di bagian luar atau ujung, pohon pisang kali ini memiliki buah yang muncul dari dalam batangnya. Munculnya buah pisang di tengah batang, sempat menggegerkan pemilik juga warga masyarakat setempat. Pasalnya keberadaan pohon ini sangat langka dan unik. Seperti yang dijelaskan pemilik pohon pisang, Haji Masnun, dirinya merasa aneh bahkan baru pertama kali dari jumlah 20 pohon yang ditanamnya satu pohon memiliki keunikan yakni tumbuh buah pada batang, Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022. Pisang Raja, asal mula Raja Palembang. Coba yang sekarang saya tanam itu, ada 20 pohon. Berarti Raja Pisang Raja Desa Sliek Lor atau bisa dikenal dengan Pisang Raja Sliek. Yang seperti itu. Iya, iya, baru pertama kali. Saya punya 20 dalam jangka waktu 2 tahun. Cuma saya baru menemukan hal yang seperti ini, aneh gitu. Dari tengah ke luar buahnya. Dari tengah ke luar buahnya. Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton